pada soal diketahui ada sebanyak 75 gram air yang suhunya masa satunya yaitu 75 gram suhunya yaitu 20 derajat celcius kemudian dia dicampurkan dengan 50 gram air berarti masa 2 nya 50 gram suhunya belum diketahui jika suhu akhir campurannya yaitu 40 TC nya 40 derajat celcius maka suhu air 50 gram mula-mulanya adalah T2 nya berapa? gitu kan yang ditanya di soal jadi kita punya pencampuran 2 jenis air nih yang pertama 75 gram air suhunya 20 derajat celcius dicampur dengan air sebanyak 50 gram yang suhunya belum diketahui dia yang dicari kemudian kita diketahui juga suhu akhir campuran 2 buah air tadi 40 derajat celcius jadi suhu si air 50 gram ini berapa? pada materi suhu dan kalor kita sudah belajarkan tentang materi seperti ini jadi ketika terjadi pencampuran 2 air yang suhunya berbeda berarti akan terjadi perpindahan kalor dimana air yang suhunya lebih tinggi akan melepaskan kalor sedangkan yang lebih rendah akan menerima kalor kemudian kita punya bentuk persamaan yaitu kalor lepas besarnya akan selalu sama dengan kalor yang diterima pada satu sistem oke kemudian kita juga tahu bentuk persamaan untuk kalor yaitu masa C nya itu adalah kalor jenisnya kalau disini air berarti dia kalor jenis air kemudian dikali dengan delta T atau perubahan suhu oke sekarang kita punya 2 bentuk persamaan ini tinggal kita masukkan dimana ki lepas berarti dia yang memiliki suhu lebih tinggi besarnya selalu sama dengan ki terima jadi ki terima tadi adalah suhunya yang lebih rendah tinggal kita tuliskan M1 C1 delta T1 besarnya sama dengan M2 C2 delta T2 kita lihat disini suhu campurannya lebih tinggi kan dari suhu yang 75 gram berarti yang 75 gram air ini menerima kalor atau kalau gitu biar gak bingung nanti ininya kita tulis sesuai dengan yang kita tulis awal ini jadi karena dia ki lepas yang melepas berarti yang kedua karena suhu campurannya dibandingkan dengan suhu air yang 75 gram dia lebih besar M1 C1 delta T1 kemudian tinggal kita masukkan nilai-nilainya dimana masa 2 nya yaitu 50 gram C2 nya yaitu bisa kita hilangkan karena besarnya akan sama karena dia dari air dan air jadi yang kita masukkan cuma tinggal masa dan perubahan suhu dimana perubahan suhunya yaitu T2 dikurang dengan T campurannya sama dengan masa 1 nya 75 dikali dengan delta T1 yaitu T campurannya 40 dikurang dengan suhu awalnya 20 maka kita dapat T2 main Tc yaitu ini kan 75 kali 20 dibagi dengan 50 didapat besarnya yaitu 30 derajat celcius sehingga kita tahu T2 nya yaitu 30 derajat celcius ditambah dengan Tc nya kita masukkan nilainya Tc tadi 40 maka kita tahu suhu 2 nya yaitu 70 derajat celcius jadi kita sudah dapat nih suhu air 50 gram mula-mulanya 70 derajat celcius jadi jawaban yang benar adalah option A selamat menikmati